Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman pada kesempatan kali ini kita datang sebuah mesin blender kita dengar suaranya seperti apa sangat terlihat jelas sekali suaranya sangat kasar dan ketaranya berlebihan Oke kita cabut dulu Oke Mas Bro langsung aja kita benerin dengan cara kita bongkar dulu cover dari fan beltnya kita buka menggunakan obeng Hai untuk mengetahui bagian mana yang bermasalah kita coba dulu seperti ini kemudian kita lepas fan beltnya ini berguna untuk mengetahui bagian mana yang terjadi trouble Apakah dari motornya motor penggeraknya yang ada angkernya dan spultatornya atau bagian dari cutter bloknya atau tempat pisau pasah berkenjukan untuk motor penggeraknya ternyata halus jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang bermasalah di bagian mekanisme gerak cutter blok pisau pasahnya seperti ini Hai nah nanti kita coba langsung bongkar aja Hai dengan cara kita lemas yaitu penutup dari Hai keluarnya tatal kayu tal kendorkan kita lepas dengan menggunakan obeng juga kemudian jangan lupa Hai karbon brushnya dua-duanya Hai nah menggunakan obeng min Hai karena kalau tidak dilepas nanti kalau tertarik bisa patah karbon brushnya Maspro Hai jadi harus dilepas dulu Oh iya ini jangan lupa safety-nya dicabur dulu stakernya Hai hampir lupa Hai kita lepaskan skrupnya kita lepas arangnya tongkel dengan menggunakan obeng min Hai tentunya teman-teman bisa jadi kalau hanya untuk melepas karbon brush saya kamu yakin bisa kemudian kita kendorkan skrup pengikat cutter blok aluminium sebelah kiri nah seperti ini kalau bisa menggunakan obeng yang baik biar tidak merusak kepala hai 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 misalkan darah tak kendorkan semua kita tarik Hai tacon ke sedikit-sedikit menggunakan obeng min Hai nah seperti ini teman-teman nah sudah ketahuan bahwa laker yang kecil di Hai cutter bloknya sudah kondisinya seperti ini tapi yang sebelah sini aku sudah agak-agak obas sedikit Hai tapi nanti tetap ganti juga biar petarannya menjadi halus Oke teman-teman Ayo kita lepas poli yang besar menggunakan tang seperti ini ya Mas Bro ya lan-plan nah berhasil ini ini berputar searah jarum jam kalau poli yang besar seperti ini kalau poli yang kecil berlawanan alas jarum jam nah kemudian kita lepaskan Hai eh eh cutter bloknya menggunakan pipa besi tebel kemudian kita lepas juga laker atau beringnya menggunakan tracker Hai seperti ini teman-teman kalau teman-teman enggak punya tracker monggo silahkan menggunakan metode-metode yang diajarkan teman-teman youtuber lainnya kalau kami selama ini juga menggunakan tracker teker Hai kalau menggunakan teker pekerjaan akan menjadi lebih mudah Hai tak sabut kemudian pelakar yang kecil ini juga kita lepas juga Hai hati-hati jangan lupa pisaunya mengenai tangan kita kita pakai kain seperti ini hai 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 Oke sudah terlepas juga untuk Hai piring yang kecil kemudian Hai tak persiapkan untuk pengganti lakar penggantinya seperti ini teman-teman yang besar serinya 6000 ZZ atau RS juga bisa dipakai yang kecil 608 untuk serinya nah seperti ini teman-teman seri penggantinya langsung aja kita pasang Hai dan menggunakan palu harus tepat di tengah-tengah atau kalau enggak kita kasih Hai lumas dulu biar licin jangan mengetok di pinggir lakar biar tidak terjadi kerusakan nah seperti itu teman-teman Hai yang as besar juga harus kita kasih lakar juga ah sorry sorry kisah kasih minyak juga biar Hai licin Hai dan menggunakan pipa besi tadi untuk mendorong lakar ke as kata terbloknya seperti ini teman-teman Hai sangat mudah kemudian lanjut kita pasang kita tekan menggunakan pipa yang besar Hai biar bergerak seperti ini langsung kita pasang poli besarnya Hai yang kencang Hai dan langsung kita pasang pada box dari mesin pasah ini sendiri Hai nah seperti ini teman-teman Hai kita ketok peran lahan sampai mepet kemarin kita masukkan skrup pengikatnya ke ke samping-samping bodi aluminium dari mesin pasah ini Hai tak kencangkan menggunakan Hai obeng Hai jangan terlalu kencang dulu kita ratakan dulu pengencangannya Hai karena ini juga berguna untuk menyetting dari Hai apa itu mekanisme cutter blok sama angkernya sudah terjadi pergerakan yang licin atau list atau belum Hai mudah langsung kita pasang dari karbon berasnya dua-duanya nanti akan kita coba dulu apakah berhasil apa tidak Hai satunya kita pasang juga Hai kita lukuh tutup Hai untuk karbon berasnya atau arangnya atau cool boster nya menggunakan obeng dan murnya Hai sudah terpasang semua Mari kita coba kita hidupkan tantangan stekernya dulu ini halus untuk motor penggunaannya halus untuk listrikannya oke enggak apa terjadi masalah kemudian kita lanjut untuk memasang fan beltnya apakah ini masih Hai setelup apakah bisa terselesaikan permasalahannya kita coba dulu lupa tidak tetap tancakan stekernya Hai oke kita coba Hai dan ternyata masih sangat kasar dan kebetulan petaran yang berlebihan teman-teman nah ini masih ada permasalahannya yang harus kita cari dulu Hai kita curiga di bagian dudukan dari bearing yang kecil ini jadi suatu permasalahan nah ini sudah ada ganjanya seperti ini teman-teman Hai Nah kita buka dulu Hai nah itu terjadi berdudukan bearing yang oblak parah untuk skala mesin ini sangat parah sekali terjadi ketaran yang berlebih inilah penyebabnya Hai nah seperti itu teman-teman Hai Oke kita paksa harus melepas kembali sisi mesin katerblok sebelah sana teman-teman teman-teman sudah tidak asing lagi nah ini sudah kita lepas Hai untuk mempersingkat waktu kita kembalikan penutup dari bearingnya Hai nanti untuk mengetes dudukan akarnya longgar apa tidaknya harus kita pasang juga biar tidak kebablasan Hai ini juga sangat sudah agak kender teman-teman skrupnya Hai nah untuk mengakalinya kita menggunakan isolasi seperti ini teman-teman Hai untuk mengganjal dari laker yang obrak tadi kita gunakan isolasi Hai nanti teman-teman bisa menyesuaikan tingkat keobrakannya berapa tebel isolasi yang dililitkan sehingga tidak terjadi lagi obrak yang berlebihan yang menyebabkan ketaran bisa juga menggunakan kaleng bekas tapi kebetulan Hai kita tidak menemukan kalau harus mencari kaleng lagi kita harus membeli minuman Hai kita manfaatkan barang yang ada dulu kita menggunakan isolasi mungkin nanti bisa sebagai tumpuan Hai apaya tumpuan duduan juga Hai terjadi suspension Hai jangan lupa kita potong dulu menyesuaikan dari panjang lakernya lakernya tipis kita potong segini segini ini sudah terpotong kita rapi dengan gunting biar bisa masuk ke rumah lakernya Nah seperti ini saya sini teman-teman kita masukkan pelan-lahan kita paskan lubangnya pelan-pelan kita dorong memakai tangan aja nah ini sudah terduduk dengan manis kita ketok-tok pelan-pelan jahat sangat rata dengan menggunakan beberapa kali penyetingan ini sudah lancar pergerakannya terputarannya dari cutter blok sama angkernya tinggal kita mengikat cutter blok yang aluminium ini atau pemesin kita akan skrup nah ini sudah kita ikat langsung mari kita coba untuk menghidupkannya dengan mana kita akan stackernya nah ini sudah teman-teman yang ternyata berhasil untuk mengatasi mesin pasah getar yang berlebihan dengan menggunakan isolasi ya teman-teman terimakasih telah menonton video kali ini semoga video kali ini bermanfaat jika berkenan silahkan like silahkan berkomentar jika kami ada kesempatan mari kita akan kita jawab apa yang menjadi unrek-unrek isi hati teman-teman semua tidak lupa kita pasang dari cover penutup dari fanbandnya oke teman-teman terimakasih sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai